Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Qala radiyallahu ta'ala anhu Fi ishrina min sya'ban min as-sanah Ad-dunya Kulluha hikmah Kulluha hikmatun wa amalun Titik Titik komanya Tidak beraturan Dibikin sendiri aja deh Dibikin sendiri aja Menurut beliau Dunia ini semuanya Isinya hikmah dan amal Berlaku hukum kausalita Dan hukum kerja Karya Karya dan kausalita Hikmah dan amal Al-akhirah Kulluha hudratun Kadapun akhirat Itu semuanya Adalah bersifat Kudrat Kalau disini Sifatnya adalah Upaya Upaya Fahadihi Mabniyatun alal hikmah Jadi Semua Yang ada di dunia ini Dasarnya adalah Hikmah Kebijaksanaan Pilihan Upaya Usaha Gagasan Karya Dan sebagainya Watilka Dan akhirat Mabniyatun alal kudrah Tinggal menerima Hasil Keputusan Allah Jadi Atau Di dunia Ini adalah Usaha Akhirat Tinggal menerima Hasil Usaha Kita Oleh karena itu Jangan Engkau Tinggalkan Amal Jangan Engkau Menjauh Sama sekali Tidak Berkarya Selama Di dunia Jangan sampai Engkau Meninggalkan Karya Jangan Sekali-kali Engkau Meninggalkan Karya Selagi Engkau Berada Di Darul Hikmah Ada Di alam Dunia Ini Dan Jangan Engkau Lemahkan Kudratnya Nanti Di hari Kemudian Darul Kudrah Namanya Selagi Masjid Di dunia Dia Dia Bekerja Secara Nasional Secara Sadar Berdasarkan Program Berdasarkan Sekala Prioritas Berlaku Hukum Kausalita Eksperimen Eksperimen Dan Sebagainya Ini Rusya Di dunia Jadi Karena Takdir Tuhan 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 Mengeles Saja Memang Takdir Begini Ya Kenapa Begitu Ya Tuhan Tidak Menakdirkan Saya Kaya Ya Sebabnya Apa Jadi Kalau Kalau kita Di dunia Ini Selalu Harus Dipertanyakan La Yus'alu Amma Yaf'alu Wahum Yus'alun Allah Tidak Boleh Ditanya Kenapa Tapi Kamu Ya Ditanya Sebabnya Kenapa Kamu Kiosnya Tutup Warna Tutup Kenapa Ya Takdirnya Ya Jangan Takdirnya Dari Menaturnya Takdir Ya Sebabnya Apa Anas Gara Corona Ya Terus Banyak Utangnya Ya Sebabnya Banyak Utangnya Kenapa Lo seorang Dijual Ya Kenapa Dijual Jadi Setiap Langkah Dalam Dunia Itu Harus Ada Reasoning Jangan Menggunakan Takdir Sebagai Alasan Atas Apapun Yang Engkau Lakukan Jadi Jangan Kau Jadikan Takdir Tuhan Itu Alasan Untuk Membenarkan Dirimu Nantinya Dengan Alasan Takdir Itulah Kalau Engkau Merasa Dibenarkan Ketika Tidak Bekerja Ya Nasib Melarat Dari 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 Mana Kau Tuhan Melarat Memang Kita Tahu Jadi Sekali Lagi Takdir Tuhan Jangan Dijadikan Modus Untuk Memendalkan Kegagalan Kegagalan Ilmu Itu Jadi Setiap Kegagalan Dievaluasi Keberhasilan Juga Dievaluasi Kenapa Gagal Kita Berhasil Kenapa Berhasil Takdir Nanti Urus Bukan Di Dunia Ini Gitu Wata Trukul Amal Al-udru Bilqadari Hujatil Kusala Ya Beralasan Dengan Takdir Tuhan Itu Itu Alasannya Orang Males Yang Disebut Dengan Fatalis Kelompok Fatalis Itu Adalah Orang Orang Males Ya Yang Menggunakan Takdir Tuhan Dijadikan Alasan Atas Kemalasannya Sampai Sekarang Orang Masih Menduga Bahwa Ajaran Tawakal Ajaran Berserah Di Pada Allah Itu Akan Menyebabkan Orang Menjadi Fatalis Enggak Begitu Orang Tawakal Pasrah Pada Tuhan Itu Bukan Lalu Menjadi Fatal Tetapi Justru Sebaliknya Orang Yang Punya Tawakal Tinggi Kepada Tuhan Dia Tidak Pernah Mengalami Putus Asa Sekalipun Gagal Berulang Berulang Kenapa Karena Dia bergantung Pada Allah Yang Maha Kuasa Kalau Kita Bergantung Pada Sesama Manusia Ya Gagal Ya Putus Hal Perletak Yang Diandalkan Itu Pamanya Yang Jadi Jenderal Yang Uang Mati Habis Tidak Pegangan Lagi Jadi Orang Yang Tawakal Itu Orang Yang Hanya Mengandalkan Allah Yang Maha Kuasa Yang Maha Kaya Bagaimana Dia Bahkan Putus Asa Dia Bergantung Pada Yang Maha Kaya Dimana Lagi Inna Mayakun Nul Azr Bil Qadar Fi Qairil Awamir Wan Nawahir Boleh Saja Takdir Dijadikan Sebagai Suatu Alasan Argumentasi Yang Atas Apapun Kegagalanmu Atas Apapun Sesuatu Yang Tidak Engkau Lakukan Selagi Tidak Berhubungan Dengan Persoalan Perintah Dan Larangan Larangan Tuhan Salat Perintah Bukan Lalu Engkau Tidak Salat Karena Aku Ditahtirkan Belum Dapat Hidayah Gitu Dia Orang Kadang-kadang Mempermainkan Takdir Sebagai Alasan Untuk Bermalas Malas Ya Kalau Perintah Apa Yang Ada Alasan Takdir Ya Tuhan Pemerintah Kan Tidak Mungkin Allah Menyuruh Sesuatu Di luar Kemampuan Kita Tidak Tidak